Terlaknetlah orang yang merusak hubungan baik istri dari suaminya dan buddha dari tuannya. Makanya ibu-ibu hati-hati jangan sampai jadi takhbib, muhabib. Orang yang suka merusak hubungan istri dengan suaminya. Ada perempuan. Suaminya mau nikah lagi, datang orang lain, gak ada urusannya. Suaminya mau menikah lagi, kamu bolehin, buddha kamu. Kenapa? Kamu itu jadi perempuan, jangan buddha-buddha. Kamu nanti itu warisan yang begini, kamu nanti itu sehari di sana, sehari di sana, kamu nanti itu begini, kamu begini 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 begini. Pulang mulai mikir-mikir perempuan ini. Akhirnya dia, ya sudah lah, biar menikah lagi. Begitu menikah lagi satu bulan, datang lagi ini si syaitonah ini. Eh, gimana? Bener toh? Gimana? Uangmu gimana? Ini mu gimana? Malemu gimana? Dibagi toh, gini-gini, gini. Oh, oh, betul. Akhirnya apa? Mulai nuntut macam-macam. Mulai nuntut macam-macam. Ini, apa, telaknatlah orang yang merusak hubungan baik istri sama suaminya. Bahaya, enggak boleh. Bilang, kamu suamimu kaya, tau. Kenapa kamu enggak minta mobil? Minta kau mobil. Kamu itu jangan bodoh, jangan polos-polos lah jadi orang itu. Minta. Kalau suamimu itu punya mobil pergi kamu naik motor. Datang. Mas, minta mobil. Kamu kok tiba-tiba, 10 tahun aku sama kau enggak pernah kau minta mobil. Ada apa ini? Siapa yang datang ke rumahmu ini tadi? Siapa yang bisikin kamu ini? Pasti langsung. Enggak, enggak. Ini cuma pengen. Pasti ada yang bisikin. Kenapa? Dari awal enggak pernah minta. Kecuali butuh. Ini sekolahnya anaknya jauh. Suka hujan. Harus njemput tiga. Ngampir-ngampir naik motor bertiga penuh. Dibelih mobil ya. Oh iya, masuk akal. Tapi enggak ada angin, enggak ada hujan. Tahu-tahu. Datang. Duh. Jarimu kok kosong? Bujomu kaya. Minta cincin. Minta ini. Minta ini. Nanti datang. Minta ini minta. Kaget suaminya. Ada di Hiliatul Awliya disebutkan kisah. Ada seorang dekat sama khalifah. Tapi orang ini enggak minta apa-apa sama khalifah. Datang orang perempuan ke rumahnya. Loh kamu ini rumahmu kayak gini toh. Kamu enggak punya buddha? Enggak punya. Bodoh kamu. Ini bahasa terjemahannya saya. Bila aku sama suamimu itu dekat sama khalifah. Minta buddha. Minta uang. Suruh minta uang suamimu itu. Nanti dikasih pasti. Suamimu itu dekat akrab dengan dia. Akhirnya betul. Suaminya datang. Si istri ini bilang. Mas. Kamu itu minta uang sama gubernur. Semua khalifahnya itu minta uang. Minta buddha. Bantu kita. Jadi kerjaan saya ini berkurang. Kaget. Suaminya ini kaget. Kenapa? Bertahun-tahun enggak pernah minta seperti itu. Tiba-tiba. Langsung dia mengangkat tangannya. Allahumma man afsada aliyah mur'ati hadha. Fa'mi basoroha. Ya Allah. Siapapun yang merusak istriku ini. Putahkanlah matanya. Kok kaget istrinya. Langsung istrinya. Jepat-jepat besok ke tempatnya. Perempuan yang baru tadi datang. Didapati. Matanya sudah apa? Buta. Kemudian diajak menemui suaminya. Minta maaf. Kemudian suaminya mendoakan lagi. Dan matanya dikembalikan lagi. Seperti semula. Hati-hati kita. Enggak boleh merusak hubungannya. Udah urusan rumah tangganya orang. Jangan kita ikut-ikut. Jangan kita ikut-ikut. Anu. Enggak bosen tau jadi kontraktor. Kontra siri-kontra siri. Minta rumah. Uwamnya enggak punya. Suruh nyicil. Di KPR ada. Riba-raba. Riba-raba. Butuh. Dorurot. Kasih darurah. Kalau darurat itu boleh. Apa namanya? Boleh melakukan hal yang haram katanya. Seperti makan bangkai itu. Walau lapar. Boleh. Terus istrinya datang. Enggak pernah pengajian. Datang istrinya bilang. Masa. Bosen. Mas ngontrak terus. Terus biaya. Enggak punya uang. Beli. Biaya caranya. Kredit. Kamu yang ngajari siapa ini? Kamu enggak ngerti urusan kredit-kredit. Iya mas. Dorurat. Karena darurat itu. Harus punya rumah. Darurat berarti boleh pakai cara apa aja? Enggak boleh. Darurat itu. Kita tinggal di rumah. Bukan punya rumah. Yang penting tinggal di rumah selesai. Kamu hak. Saya haknya adalah punya rumah. Bukan haknya punya rumah. Kamu itu haknya tinggal di rumah. Mau ngontrak. Mau beli. Mau pinjem. Mau ngekos. Yang penting kamu punya rumah. Ada kamar mandinya. Ada dapurnya. Siapa yang ngajari kamu? Enggak ini tadi mungkin. Enggak mungkin. Suami pasti tahu. Karena bertahun-tahun dia kumpul. Tiba-tiba sekali permintaan seperti itu. Pasti ada yang bisikin. Makanya ibu-ibu. Jangan ikut grup WhatsApp. Kalau grupnya sudah ngomong. Macam-macam itu. Segera keluar. Segera apa? Keluar. Biasanya ngomongin suaminya. Kalau suamiku gini. Kalau suamiku gini. Kalau sudah masuk seperti itu. Segera apa? Keluar. Segera keluar. Ini takhbib. Enggak boleh. Merusak hubungan suami sama. Kayak tukang sihir. Tukang sihir itu berdukun-dukun itu. Sukanya misahkan orang dari pasangannya. Ada orang enggak terima. Pacarnya nikah sama orang. Datang bah-dukun. Bah. Buat dia sengsara berdua. Dukunya senang. Kasih duit. Jadi orang yang suka. Memisahkan. Merusak hubungan suami istri itu. Dia seperti dukun. Wallahu'anam. Terima kasih. Selamat menikmati.